Intro Alright, ini dia part kedua teman-teman ya Sekarang gue akan menjelaskan tentang sistem bounty ya Jadi, di game ini, kenapa ini unik banget? Karena dia ada bountinya, sistem bounty dan ada sistem fame juga Jadi, kalau misalkan kalian orang baik, itu kalian dapetnya fame Sedangkan kalau kayak gue, gue kan jahat ya Kalau kalian hover nama gue aja, nama gue tuh merah tuh Nama gue merah ya teman-teman ya Itu artinya dia villain, jadi kalau misalkan dia ijo gini nih, biasanya dia baik itu Ada fame-nya, kelihatan sih ada fame-nya berapa tuh ya Jadi, ya begitu lah teman-teman Kebanyakan orang ambilnya fame sih, gue gak tau kenapa Gue ambilnya bounty karena lebih mantep aja menurut gue sih teman-teman ya Dan untuk dapetin dua itu Untuk naikin ya, naikin dari angka dari dua itu Bounty atau fame Yang pertama, itu kalian mesti nyelesain main quest-nya dulu Sampai yang di pulau skype-an ya Di pulau cirus Pokoknya pulau di atas sangit gitu lah Kalian harus kelarin itu dulu ya What the hell is that? Ada kembang api ini What the hell? Gue baru tau ada kembang api gitu cuy Anjir, oke Ya, kalian mesti kelarin dulu main quest itu Kalau kalian mau jadi vilain Kalau kalian mau jadi hero, udah bisa sih Kalau kalian mau jadi hero dari awal Kalian quest aja, quest biasa aja Dia udah naikin fame Jadi kalian gak perlu lagi nunggu untuk kelarin main quest Untuk naikin fame Tapi kalau untuk vilain, itu kalian mesti ngelarin main quest Main quest sampai yang di pulau cirus lah Paling gak sampai situ Sampai kelar situ, baru abis itu teman-teman ya Kalian bisa jadi vilain Nah, cara untuk jadi vilain ya Gampang banget pak ya Kalian mesti ngebunuh-bunuhin orang-orang kayak begini nih ya Kalian bunuh-bunuhin aja deh Orang-orang kayak begini Kalau gak kalian ancur-ancurin rumah nih Misalnya kayak gini gitu kan Hmm, ancurin rumah kayak gini Dia naikin bounty pak Ya, naikin bounty Tapi kecil Itu untuk awal-awal aja cuy ya Jadi kalau misalkan kalian mungkin di bawah seribu gitu Di bawah seribu atau di bawah lima ribu ya Kalian bisa lah kayak gitu Atau kalian cara paling gampang ya Kalau kalian mau langsung jadi vilain awal-awal Itu kalian cari aja di kota-kota gini tuh Biasanya ada kayak yang namanya tuh Private chest ya Jadi kayak ada contohnya ya Ada gak ya? Aduh Susah cuy nyari cuy Ya pokoknya di setiap kota tuh ada kayak private chestnya gitu temen-temen Kalian bisa cari aja temen-temen ya Biasanya sih yang punya yang kayak merchant-merchant kayak gini cuy Merchant-merchant kayak gini Di sebelahnya kayak ada chest Dan itu namanya private chest Nah itu kalian bisa ambil aja Dan nanti bounty kalian akan nambah Kalau mau cara muda yaudah tadi aja Seperti gue bilang Kalian ancur-ancurin aja nih Ancur-ancurin kaca kayak gini ya Itu ntar bounty kalian akan naik sendiri temen-temen ya Nah kalau misalkan udah bounty kalian udah lumayan gede ya Bounty kalian udah lumayan gede Nah kalau udah lumayan gede kayak misalkan di atas 5 ribu Nah itu untuk naikinnya udah rada gampang Jadi kalian untuk naikinnya itu kalian tinggal cargo aja cuy ya Jadi kalau misalkan kalian cari shipwright gitu Disini mas shipwright dimana ya Nah ini cuy Ini yang kayak gini ya Jadi kalau misalkan kalian udah di atas 5 ribuan itu naikin bounty gampang banget Tinggal kalian cari cargo kayak gini aja Nah ini kalian bisa cari duit juga dari sini temen-temen ya Kalian tinggal steal aja cuy Setiap kali kalian nge-steal itu kalian akan dapet bounty Kalau gak salah sekitar 50 lah Ya 50 bounty tuh Kee free 50 bounty Jadi kalian bisa ambilin aja kayak begini Kalau kalian mau jualan cargo juga boleh ya Duitnya gede juga sih Kalian tinggal antar ke white summit Tapi susahnya emang nih Ini susahnya ya Kalau kalian jadi villain itu kalian gak bisa Ngomong sama NPC yang kayak begini nih Di kota biasa kalian gak bisa ngomong Semua kota kalian gak bisa ngomong ya Yang bisa kalian ngomong NPCnya itu cuma di white summit pak ya Jadi ini dia khusus untuk kriminal Jadi kalau misalkan kalian kriminal ya Villain ya atau kalian punya bounty Itu kalian cara untuk interaksi sama NPC-NPC kayak begini Itu semua ada di white summit ya Jadi kalian mau jualan juga boleh nih Ini karena duitnya gede juga nih jualan cargo temen-temen ya Kalian jual cargo kayak begini aja Duitnya bisa banyak banget Bisa puluhan ribu anjir semua banyak banget pak Ini jual satu kayak gini aja Kalau gak salah harganya tuh 100 nih Satu beginian Kalau dari Ravena Jadi tergantung jaraknya seberapa jauh Jadi kalau misalkan kalian di Ravena Kalian jualnya ke white summit Nah itu harganya 100 Tau gue 97-98 gitu loh Lumayan gede Ya itu untuk naikin bounty yang lumayan gampang juga Kalau misalkan kalian bosen gitu kan Ah bosen bang Ngambil-ngambil cargo kayak begini bang Bosen gitu kan Nah yaudah Kalian bisa ke kapal aja ya Kalian tinggal ke kapal ya Kalian ke kapal kalian Lalu kalian akan tinggal sink-sink kapal aja temen-temen Jadi kalau misalkan Gue naik kapal gue Lalu gue Tenggelemin kapal musuh Kapal musuh siapapun sih Player juga bisa sih Ya kayak contohnya ini depan nih Depan ada kayak kapal kan Kita coba tenggelemin temen-temen ya Itu akan Nambahin bounty kalian Dan bountinya gede Makanya ini bounty gue bisa sampai Bisa sampai 60 ribuan Itu karena gue emang gue Sering banget nenggelemin kapal Liat tuh Sipsang gue sampai 59 Makanya gue paling banyak di server ini Yang lain tuh 0, 0, 0, 0, 2 gitu kan Gue 59 Gue suka banget Soalnya combat Combat di shipnya tuh Gue suka banget pak Jadi kayak misalkan nih Kayak gini ya Gue coba tenggelemin ini ya Dia pasti bounty gue akan naik lah Mungkin sekitar 300 sekian lah Naiknya lumayan gede By the way Kalian boleh tenggelemin kapal apa aja ya Bahkan pirate sekalipun ya Jadi kalau misalkan bounty kalian Udah 5 ribu ke atas gede gitu Itu kalian mau tenggelemin kapal pirate sekalipun Itu bounty kalian tetap naik Jadi udah enak banget lah Nih gue tabrak nih temen-temen ya Gue tabrak ramming speed Ceder Mantus lu bro Tembak moment Aduh anjir imagine Gak kena dong co Oke oke naikin naikin dikit Hati-hati dia juga punya Dia punya ram juga Kayak gue kena deh Kayak gue kena deh Mampus lu kena co Oke Ya kita puter lagi Kita coba tenggelemin ini Berapa sih darah tinggal 1700 Kita pake chainshot deh Biar dia lebih lama ya Gue akan tembak gini aja Bisa kah? Nah jadi lemot kan Jadi lemot tinggal gue pake heavy exploding shell gitu kan Mati noco Mati tenggelem gak tuh Nah tenggelem kan Nah gue akan langsung dapet Nah tuh 99 bounty Itu kalo kapal kecil Kalo misalnya kapal gede Ya kalian dapetin lebih banyak gitu temen-temen Jadi untuk dapetin bounty sebenernya gampang sih Lalu kalo kalian mau lebih gampang lagi dapetin bountinya Ya dapetin bounty Itu kalian tinggal pergi Yang ke tempat namanya silver hole Silver hole Kalian bisa farming disitu cuy Ya silver hole Di silver hole ini kan tempatnya marine ya Ya udah jelas lah ya Kalian bunuhin marine disitu Udah pasti gede Ini setau gue kapal kayak begini ini gede juga nih Kalo kapal marine tuh lebih gede deh setau gue Kita coba oke Nggak duk cuy Nggak duk cuy Let's go cuy Wow depan-depanan cuy Oh my god Oh my god Oh my god Wow mau berantem lu bro Mau berantem lu bro Oke Bentar ini kapal gue Angkut gitu kan Gue tembak aja cuy Kayak gini bisa nggak Tes gue tembak Dede 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 Eh udah hancur cuy Oke udah hancur ya Imagine udah hancur dong Ya elah Nggak ngedrop apa-apa cuy Ya begitulah Itu untuk naikin Bounty Gampang banget temen-temen ya Karena kalo untuk naikin fame ya Gampang sih Naikin fame kalian Kalo fame nya udah gede Kalian bisa pake cara kayak gini juga Shipsung juga Tapi kalian carinya tuh yang kayak pirate Assassin ya temen-temen ya Jangan nengelemin kapal nevi Kalo kalian nengelemin kapal nevi Yaudah sedih cuy Sedih banget cuy Oh iya dan juga Kalo misalkan kalian villain Kalian akan dapet yang namanya Notoriety temen-temen ya Bentar Gue kasihin dulu Kalian akan dapet yang namanya Notoriety Kayak di bawah ini Jadi semakin banyak kalian Melakukan kriminal ya Apapun itu ya Ngambil kargo Tengelemin kapal Itu kalian akan naikin Bintang Notoriety kalian Nah Notoriety ini Anggeplah kayak kalian main GTA Ada bintangnya cuy Jadi kalo semakin gede Semakin banyak nanti Navi-navi yang dateng ke kalian cuy Kayak gitu cuy Kalo udah mentok level 5 Biasanya kalian datengin langsung Yang navinya level 200 Ape 300 Kalian pasti mati cuy Kalian pasti mati Itu susah banget nih Nah cara untuk Ilangi bintangnya Itu sebenernya gampang Antara kalian biarin aja Diri kalian ditangkep gitu Itu boleh juga Biarin aja diri kalian ditangkep Tapi ya bounty kalian akan berkurang Berkurangnya mungkin Kalo misalkan dari 60 ribu Akan berkurang Mungkin sekitar 2 ribuan Kayak gitu lah Tapi ada cara Ada cara gampang lagi Tapi kalian butuh duit Itu sih Ini lebih gampang Daripada ditangkep ya Ditangkep sebenernya gampang juga sih Kalian ditangkep ya Namanya ditangkep Tinggal Tinggal diem doang Dibunuh Navi Ntar kalian ketangkep gitu kan Ada cara lagi Yaitu adalah Kalian Harus ketemu Misterious figure Misterious figure tuh Biasa dia ada di tempat-tempat Kayak bounty Nah kayak gini nih Di tempat bounty kayak gini cuy Misterious figure Kalian ngomong aja sama dia Nah kalian Clear my notoriety Nah itu tapi biasanya bayar pak Bayarnya berapa Kita liat ya Kalo misalkan bintang 1 berapa Kita coba oke Clear my notoriety Berapa pak 51 galeon Oke gapapa Murah Karena emang notorietynya masih kecil gitu kan Kalo misalkan Kalian notorietynya udah Misalkan 5 gitu Nah itu udah mahal pak Misalkan Kalo gak salah tuh hampir seribu Seribu lebih bahkan Seribu galeon lebih Nah itu mahal banget cuy Jadi saran gue Kalo kalian jadi villain Sering-sering clear notoriety kalian Temen-temen ya Jangan sampe udah mentok 5 ya Terus kalian baru mau clear Karena itu mahal Eh mahal Dari kalian bakal dikejar-kejar Marin yang levelnya gede-gede ya Itu bahaya banget pokoknya Ya Itu dia untuk Sistem bounty Fame Sama tadi gue dijelaskan juga sedikit Notoriety temen-temen ya Gue harap itu udah cukup menjelaskan buat kalian Sekarang kita akan pindah ke kapal Ships ya Salah satu yang paling krusial Menurut gue temen-temen ya Di game Arcane Odyssey ini Itu kapal sangat krusial Menurut gue sih Karena kalian Kebanyakan Waktu kalian akan dihabiskan di kapal Jujur aja ya Kalian akan banyak waktu habis di kapal Karena ya kalian mesti pindah-pindah pulau gitu kan Pindah-pindah pulau kan jauh gitu kan Jadi kalian memang perlu naik kapal Jadi ya gue akan cari ship ride dulu Baru kita akan jelasin disana Oke Oke Nah untuk kapal temen-temen ya Kapal itu ada beberapa macem Jadi kalau misalkan kalian kesini Ya ada menunya sendiri bahkan ya Ship yard Oke ship yard Nah dia ada berbagai macam kapal ya Ada robot ya Itu kapal pertama kalian Itu gak bisa di edit sama sekali setau gue Ya setau gue ini Oh bisa deh Bisa dikasih full armor Oh oke Ya Sayang gue gak ngerti sih itu Buat apa gak guna juga anjir Ya jadi kapal ada berbagai macam Ada robot Ada sailboat Ada catch Ada caravel Dan itu cara untuk belinya Ya kalian tinggal pergi aja ke ship ride temen-temen ya Kayaknya di setiap Di setiap kota harusnya ada sih Kayak ship ride gitu Kayak misalkan kayak gini nih Namanya ship ride Yang ada tanda kayak kapal gini cuy Di tempat kalian beli kargo tadi Yang gue bilang itu loh Nah kalian tinggal ngomong aja sama dia Gue gak bisa ngomong disini Ya kalian bisa ngomong sama dia Kalian bisa beli ship disitu Beli kapal disitu Setau gue untuk harganya Kalau yang caravel ini mungkin sekitar 2 ribu ya Iya gak sih 2 ribu apa 1 ribu ya 2 ribu Kalau yang salah sekitar 2 ribuan Nah untuk catch Ini kapal yang paling besar Dia ini harganya 3 ribu Tapi dia durability gede banget Kalian bisa liat tuh Durabilinya sampe 4 ribu Yang artinya darahnya banyak banget Lebih cepet juga ya Jadi semakin besar kapal kalian tuh Semakin cepet temen-temen ya Kayak misalkan ini sailboat Dia speednya cuma 50 Lalu kalau untuk caravel Dia speednya cuma 60 Tapi kalau misalkan catch Ini yang paling besar Dia speednya 70 Jadi semakin besar Itu semakin bagus seharusnya Tapi Kalau gue Gue pilihnya caravel Kenapa? Karena caravel itu bisa dipasangin Yang namanya ram Temen-temen ya Kalian cari disini ada namanya ram 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 Mana ram gue co? Ya ini Strong Iron X Ram Temen-temen ya Gue pake yang kayak begitu biasanya Nah bisa dipakein ram Nah bisa dipakein ram kayak gini cuy ya Jadi kalau misalkan kalian catch Itu dia gak bisa dipasangin ram Karena dia saking besar nih gitu kan Sedangkan kalau caravel Itu bisa Kayak gini temen-temen ya Nah untuk kapal Itu dia ada berbagai macam Apa ya Kayak equipment Kayak equipment Kayak begini nih Kalian bisa liat nih Shipyard ya Kalian banyak banget Equipmentnya nih Banyak banget temen-temen ya Ada sales ya Lalu ada crew juga Nah untuk crew Itu penting banget Crew bisa kalian bisa liat ya Setiap crew Itu dia nambahin Status ke kapal kalian Jadi kalau misalkan kayak ini Dia nambahin Resilience Resilience itu kayak Ya kalian bisa baca sendiri lah ya Temen-temen ya Lalu dia ngaruhin ke Gue gak tau itu apaan co Ya kalau crew Gue udah bingung juga sih Ini nambahin apa cuy Oh ram defense Oke ya Ram defense Jadi kalau crew yang biasa ini Dia nambahin ram defense juga Jadi kalau kapal kalian Ditabrak sama ram Sama kapal lain Damagenya akan berkurang Nah itu kayak gitu Crew itu ada berbagai macam Ada tiga macam Setelah gue crew ya Pertama ada Sailor Crew Lalu ada Redwake Warrior Ini yang paling Kalian paling gampang Kalian temuin di awal-awal Di tempatnya Di pulau Redwake ya Sesuai namanya Redwake Warrior Lalu ada Ravena Diserter Ini yang sekarang gue pake Ravena Diserter Temen-temen ya Dia ini nambahin 300 durability Temen-temen Jadi dia bagus banget Tapi boleh juga sih Kalian pake Sailor ini Sebenernya lumayan bagus ya Sailor ini kan Dia nambahin Dari ram ya Jadi kalau misalkan Kalian diram sama musuh Kalian akan berkurang damage ya Karena ram itu Damagenya paling gede Sebenernya Kalau kalian perang di kapal Oke Nah itu dia untuk crew Nah untuk yang lainnya Kayak begini Kayak bronze framing Ini dia Hull armor Lalu ada Kayak school lanterns Lalu kayak Equipment-equipment Yang kalian gak bisa beli Di shipyard Kayak begini Heavy bronze cannon Ram Terus figurehead Terus sail Selalu sama Wool sail cloth Ini kalian bisa dapetin Dengan cara Dari nukerin Bronze treasure Dimana bronze treasure itu Kalian bisa dapetin Dengan tenggelemin kapal musuh Kayak misalkan yang kayak begini nih ya Ini yang kayak kepal kayak gini Itu kalian bisa Tenggelemin aja Nanti Tapi tenggeleminnya Jangan kalian dateng ke kapal musuh Terus kalian bunuh gitu gak ya Jadi kalian emang tenggelemin Pakai kapal kalian Jadi kalian tembakin Pakai cannon kalian Ya Nanti akan gue contohin deh Kalian tembakin pakai Kapal kalian Sampai udah nol darahnya Baru abis itu kalian datangin Ke kapal musuh Kalian bunuhin semua Itu baru dia akan ngedrop Yang namanya Bronze treasure chest Dimana itu kalian bisa tuker Ke shipwright Ya Tapi kalau misalkan kalian Villain udah pasti Kalian nukernya ke White summit ya Kalian tukernya ke White summit Yaudah ntar akan dapet Item-item yang kayak begini Temen-temen ya Eh mana tadi Item-item yang kayak begini Ya temen-temen ya Itu kalian bisa Enchant juga by the way Yang kayak cannon gini Kalian bisa enchant Ram bisa di enchant Bahkan armornya ini Bisa di enchant Oke Itu untuk Equipment-equipment Temen-temen ya Sekarang gue akan Kasih contoh ke kalian deh By the way Sebelum gue kasih contoh Disini gue akan Ngejelasin tentang Ini ya Quarter master Ini penting juga pak Jadi quarter master itu Istilahnya kayak Vice captain Di kapal kalian ya Temen-temen ya Kayak vice captain lah Kayak orang Kepercayaan kedua Di kapal kalian Nah untuk dapetin itu Kalian bisa Nyari-nyari NPC aja cuy Nyari-nyari NPC Di semua map sih Di semua pulau gitu Pasti ada Paling gak satu lah ya Kayak misalkan Kayak gimana ya Kita coba cari Oke Nah yang kayak begini temen-temen ya Kayak NPC kayak gini nih Nah ini orang-orang kayak gini Biasanya bisa menjadi Kayak quarter master kalian Gue gak tau kenapa Gue gak bisa ajak Ngomongin ya Gue gak tau nih Biasanya dia ada namanya Lalu dibawahnya tuh Kayak ada title Kayak the great Kayak begini cuy Ini ada poison Poison jauh Ada monster kan disini cuy Gimana cuy Ada monster anjir Wait Nah ini Ini ada monster kayak gini Biasanya monster-monster kayak gini Bisa ngedrop item juga Temen-temen ya Ya pokoknya quarter master Yang kayak begitu Kalian bisa cari aja Di seluruh map Ada Tapi biasanya dia Butuh kayak Semacam Requirement Jadi kalau misalkan Misalkan ada beberapa Yang minta bontinya Harus di atas 100 ribu gitu Atau di atas 80 ribu Atau di atas 30 ribu bonti Nah dia baru mau Direkrut sama kalian Temen-temen ya Ya itu dia Untuk quarter master Tapi ada beberapa Quarter master Yang bisa kalian dapetin Dengan cara gratis Temen-temen Pertama Di Frostmill Island Ya Kalian tinggal Cari aja yang namanya Si Siapa namanya tuh Enizor ya Enizor Nah Enizor Nah kayak gini ya Temen-temen ya Dia ini kalian bisa dapetin Dengan cara untuk Kelarin questnya dia Itu ya temen-temen ya Lalu yang kedua Yang gue pake sekarang nih Si Edward Canton Si Edward Canton Ini ada dua ya Dia kayak ada questnya gitu Nanti makanya dia jadi Dia ada dua gini Tapi kalau misalkan Kalian baru pertama kali Nge-recruit dia Dia tuh ya Masih level 15 gini Dan untuk nge-recruit dia Itu kalian mesti pergi Ketempat yang namanya Elm Island Nah Elm Island ini cuy Jadi kalian tinggal kesana aja Ntar dia ada disana Dan tinggal kalian Jalanin quest dari dia Questnya tuh kalau gak salah Mancing nih Itu mandi suruh mancing doang Jadi easy banget gitu kan Ini bisa dipukul gak sih Oh itu ada NPC di bawah kah Nanti Oh itu cuy Ada hiu cuy Ada hiu cuy Kita bantu cuy Hmm Hmm Itu si monster anjir Bentar kita pukul dulu Wah ini ada Itu NPC ya anjir Wait wait Gimana cuy itu cuy Ilang cuy Hiu nya ilang anjir Oh itu tuh hiu tuh Hiu hiu Oke Itu udah gue bantuin tuh ya Anjir gue mati co Oh shit gue mati Itu dia untuk quartermaster Sekarang kita akan bahas yang ini ya Si crew Nah untuk crew Itu tadi kan gue bilang ada tiga ya Yang pertama itu sailor crew Yang kalian bisa dapetin di tempat ini Sailor lodge Ya kalian tinggal cari aja Ada NPC nya Gue gak tau yang mana tapi ya Lupa gue Kayaknya kalau kalian udah Udah kalian rekrut Dia udah hilang disini deh Tapi kalau kalian belum rekrut Biasanya ada disini Kalian tinggal cari aja Itu untuk crew Crew yang sailor crew Yang paling netral menurut gue Ini bagus juga Lalu ada redwack crew Yang paling cukup Ini paling cukup Gue tidak nyaran kalian ngambil ini sih Tapi kalau misalkan kalian mau gitu kan Ya kalian bisa ke tempat redwack aja Ya redwack Ini di redwack sini Ya kalian tinggal cari aja Di sekitar situ ada temen-temen ya Lalu untuk yang ketiga Ini agak susah yang sekarang gue pake Dan yang paling bagus temen-temen ya Itu adalah Ravenna Diserter ya temen-temen Ini Ravenna Diserter Dan ini setau gue Itu kalian mesti kelarin Semua main quest dulu Kalian kelarin semua main quest Lalu kalian harus Puter-puter cari dia Di tempat Ravenna ini Ya kalian puter-puter aja Waktunya gak tentu Dia kadang-kadang muncul Kadang-kadang enggak Jadi emang kalian Hoki-hoki aja ketemu di hutan-hutan Dia biasanya di hutan-hutan sini sih Biasanya di hutan-hutan Di pinggir-pinggir pantai Atau di atas-atas tebing gini Biasanya disitu Ya itu untuk kedapetin Ravenna Diserter Temen-temen ya Dia paling bagus Kenapa? Karena dia namain Defense Defense 300 Bagus banget Itu dia Tadi untuk Kru-kru kapal Sama quartermaster ya Sekarang kita akan Ngebahas tentang yang tadi Bronze treasure Oke Gue akan coba Untuk dapetin bronze treasure Dulu sebentar temen-temen ya Oke Ini di depan ada kapal pirate Kita akan coba kalennya Temen-temen ya Untuk ngedapetin Kita berkaya coy Gampang gak ya level dapet ya Oh pasti level segitu Gampang banget ya Oke Kita akan Kita akan lawan dia temen-temen ya Kita akan dapetin Bronze treasure Yang gue bilang tadi ya Jadi kalian harus Tenggelamin kapalnya Oke Bukan kalian dateng ke kapal musuh Lalu kalian bunuh Enggak Kalian mesti tenggelamin Kayak gini cuy Ya Tenggelamin Kayak gini Nah Gue kalian gituin Lalu gue tinggal heavy exploding aja Ya Ini meninggal udah ini kapalnya The good bye deh ya Matiin lu sana Hmm Mati Bam bam Nah tenggelam kayak gitu kan Nah kalau udah tenggelam Yaudah easy Tinggal kalian datengin aja kapalnya Lalu kalian bunuh Gitu sih ya Kalian bunuh nih Datengin aja kapalnya Itu level berapa ya Gue kalau level terlalu gede Takutnya mati juga Tapi gampang sih Oke Tinggal kita Lawan aja Kita misalkan Kalo itu giniin Hmm Ini Hmm Hmm Kita spam skillnya sih Gue biasa spam skill sih Jadi gue kalo ke kapal musuh Biasanya gue langsung spam skill Oh ibu kalau kayak gini Mati juga ya Gue tendangin ya cuy tuh Boom Tinggal Nah udah ya Udah mati Kalo udah mati Nah itu di kapalnya Bakal ada yang namanya Bronze treasure chest ya Ini kayak begini-begini Ambil juga nih Lumayan nih Nah ini bronze shield chest Bukan treasure Shield chest Nah kayak begini cuy Ini kalian harus ambil Ke kapal kalian Kalian taro aja Ya taro Kalian ambil aja Biasanya di kapal Kalo misalkan kapal kecil gini Dia ada dua Tapi kalo misalkan kapalnya gede Dia biasanya ada tiga Kayak temen-temen ya Ada tiga Nah itu Itu yang harus kalian incer Si kapal gede Tapi ya Susah Kalo kapal gede Biasanya launnya lebih susah Makanya gue biasa kapal kecil aja lah Kapal kecilnya Karena dia Lebih gampang gitu Kayak tadi kan Kayak hampir gak berkurang Darah gue aja Jadi gampang banget Nah Kalo kalian udah dapet Sekarang kalian harus pergi Ketempat yang namanya White summit Ini gue White summit gimana ya Kayaknya gue jauh banget ya Ini dimana ya Oh di sebelah kanan ya Oke Ke sebelah sini Ya kalian tinggal pergi Ke tempat yang namanya White summit Atau kalo misalkan Kalian orang baik Kalian tinggal ke shipwright Di kota manapun bisa ya Pokoknya yang intinya Kalian mesti Ngasih ini ke shipwright NPC yang shipwright Temen-temen ya Oke Sekarang gue akan pergi Ke white summit dulu Let's go Ya Ini kita udah Sampai di white summit Temen-temen ya Tempatnya yang paling pojok Dan paling jauh sih Tapi ya Kalo kalian Jadi Villain ya Ini cuma satu-satunya tempat Dimana kalian bisa Interact sama NPC Di sini doang Kalian mau jual barang Kalian mau Betulin kapal kalian Itu semua di NPC di sini Temen-temen ya Nah disini Kalian tinggal Taruh aja Buset lodak gak tuh anjir What the hell is going on Man Itu co What the hell What the hell Apa itu kebakar-kebakar gitu Co NPC gak itu NPC gak Gue gak ujau-jauh Udah Tampai dulu lah Oke gue Waktu itu ngapain co Ya ya Pokoknya kalian Tinggal ke sini aja Ya Kalian ambil aja Ambil nih Bronze kalian Lalu kalian tuker ke sini Bronze shield chest Tinggal kalian open Tahan key doang ya Dan kalian akan dapet Nah itu tuh Kayak treasure collected Ada blueprint School lanterns Kalian dapet sales juga Dan kalian dapet infamy juga By the way Kalo misalkan kalian udah dalam Clan ya temen-temen ya Nah Itu dia untuk ngedapetin Yang tadi ya Equipment-equipment Yang kayak begini nih Yang kayak cannon Segala macem Ram Armor Cell cloth Sales segala macem Figure head Temen-temen itu Semua kalian dapetin Dari bronze shield chest itu Kayak gitu temen-temen ya Ini Tari juga mau gue bunuh Gue bunuh ya kali ya Kayaknya orang baik gitu kan Fam nya tinggi tuh Kayaknya kalo gue bunuh Gue bakal dapet bounty Itu cara untuk dapetin bounty Itu cara untuk dapetin bounty juga tuh temen-temen ya Kita coba Kita coba kilai kali ya Kita coba kilai kali ya Let's see let's see Level berapa deh co Level 59 gitu kan nih Ngapain lu co Mati tadi co Kemana dia co Kemana dia co Kemana dia Where Where is she Hilang anjing Hilang co Hilang co Ya kayak gitu lah temen-temen ya Itu dia kayaknya video kita cukup sampai sini Temen-temen Gue udah ngejelasin tentang bounty Dan juga tentang kapal Semua tentang kapal Bahkan gue udah coba jelasin ke kalian Temen-temen ya Jadi ya Thank you buat kalian semua yang nonton Dan sampai akhir Like dan jangan suka Dislike kalo kalian gak suka Subscribe ya mau Gak usah di subscribe Mereka ketemu lagi temen-temen di video berikutnya Bye bye Ciao